Selamat datang di channel Contractor Practice Owner Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan desain gempa secara otomatis Berbeda dari program analisis struktur atau desain lainnya Dengan menggunakan teklah structural designer Semua perhitungan dilakukan secara otomatis dan detail dengan menggunakan code Jadi tidak sembarangan Nah jadi langsung aja kita lihat bagaimana cara keluarinnya Dan sebelumnya jika kalian belum subscribe ke channel ini Bisa klik tombol subscribe dan berikan komentar kalian Dan jangan lupa berikan like juga Baik kita mulai saja Ini sudah ada step-step sebelumnya Jika untuk memodelkan bangunan bagaimana memasukkan bebannya seperti apa Itu bisa dilihat di video-video di channel ini Sekarang kita akan pergi ke bagian atas Di atas di sebelah yang oles ada tombol desain Ini kan karena gedung beton kita desain dulu secara konkret Static Jadi ini akan dilakukan pengecekan Tapi hanya secara static Nah karena video static sudah membahas apa yang dicek Saya tidak akan detail ke sini Tapi kita akan lanjut ke desain konkret RSA Jadi bisa ditunggu aja prosesnya Nah oke sepertinya sudah Disini sudah ada parameter-parameternya Jika ada element yang berwarna merah itu bisa kita cek dan kita bisa ubah Misalkan jaraknya spacingnya terlalu rapat atau terlalu longgar Atau misal diameter tulangan yang tidak sesuai dengan code atau segala macam itu pasti ada Atau nilai moment yang tidak masuk itu juga bisa diubah Nah ini setelah kita melakukan desain seperti ini Ini cara kita ngeceknya itu di bagian review Desain data tabular Nah tabular ini kita bisa lihat design summary Kemarin kita udah lihat P delta di video sebelumnya Kemudian kita akan ganti ini ke RSA ya pasti Kalau ini bagian baloknya dulu ya Kita akan lihat di balok apa saja yang dicek Jadi ini tampilan dari balok Ada longitudinal Ada sentangnya styrof-nya ini Bisa dilihat semua Ini settingan yang digunakan Jadi 2D19 di atas 3D19 di bawah Nah ini untuk kasus yang ini Nah ini tentu saja desainnya boros ya Ini karena cuma sekedar cek Belum dioptimasi Bisa dilihat disini rasionya aja 0,1 0,5 Ini karena menggunakan auto design Jadi kalau misalkan mau diubah disini 3 juga gitu Itu bisa Jadi seperti ini caranya Misalkan kita ubah Atau misalkan mau jadi 2 Ini nya 2 Itu pun masih masuk juga ya Jadi 2D19, 2D19 Nah ini Kita akan Lihat disini, disini ada sidebar Sidebar itu tulangan samping untuk torsi Ini kebetulan gak perlu Kalau misalkan dia beban torsinya besar Maka perlu Ini summary nya ya Luas tulangannya Berapa yang disediakan Berapa yang dibutuhkan, semuanya ada Rasionya berapa, spacingnya berapa Masuk, nah misal kalau spacing rapat pun bisa jadi Bisa jadi harus Diperbaiki Kalau mau ininya gak di cross Kemudian tulangan Minimumnya berapa Cekan lainnya ada Nah disini Ada H H nya terus top cover Dan segala macem Kalau untuk sengkang Juga kurang lebih mirip ya Ada parameternya, tapi kita akan cek lebih detail lagi Caranya gini, klik kanan Eh sorry, maksudnya klik di cek Nah ini baru dimunculkan Nah ini yang pertama Desain Bending untuk top Ada bottom Ada sheer torsion Seismic Ini summary nya aja ya Kalau mau liat Saya kira nilai-nilainya itu berapa Nah Kita liat itu detailnya aja dulu Yang pertama di cek Ini Concrete cover Jadi ini masalah fisik aja Penampang Jadi ini C nya 40mm Atau 4cm minimal ya Nah ini bener-bener Di melakukan perhitungan Semuanya masuk Ini Db side nya 19.1 Jadi dia ini ada Nominal limiting side face cover nya segini Kalau db side nya lebih dari 4cm Harus pakai sebesar db side Tapi kan kita diameter cuma 19 aja Gak sampai lebih dari 40 ya Selang itu di null bars Ini bisa dilihat Total luasan AS yang di provide itu berapa Dari 2D19 itu Dua di atas dua di bawah Terus Semuanya ini bener-bener di cek Bahkan ini di cek juga Dari Rasio ya Row ini kan rasio Rasio di kali d Kali d Butuh sekian Dan yang di provide itu lebih banyak Seperti ini Bar limit checks Nah ini juga Ada syarat-syarat gempa lainnya Dari tulangan Dimensi tulangan Ini semua dilakukan projekan Lalu Sama juga ya Ini tadi cuma beda top Ini bottom Side bar nya Gak ada Tadi kan gak ada Terus deflection check Oke disini ada deflection check juga Amin Sebagian macam Ini semua masuk rasio nya Terus ini untuk Sentang nya ya Sentang nya seperti ini Ini VU Terus ada VVC nya segala macam VU mark Semua bener-bener di cek Ini secara beton aja ya Jadi ini pengecekan nya masih sama Ini masih yang Misih mirip yang tadi Nah ini kalau lebih detail secara seismic nya Ini yang mau Saya kasih lihat disini Jadi D-max itu harus 0,25 dari LN Atau bentang bersih Ini bentang bersihnya 3,5 Kalau dipotong sama Muka kolom kiri Muka kolom kanan Dia langsung hitung otomatis ini Terus dia cek Nah ini kan syarat dari Elemen lentur ya Balok lentur Karena saya set ini Balok lentur di SR, PMK Terus ini minimalnya juga ada 0,3H Atau 25 cm Jadi BW nya ini 300 Oke masuk dia Terus Ini juga ada pengecekan untuk Kolomnya ya BW max terfungsi dari kolom Kebetulan kolom kiri kanannya 500 Jadi gede banget Jadi di cek juga Terus compression Ini fc prime Minimumnya 21 Ini 27 Oke masuk Long itu di nol bar Nah ini momentnya yang dihitung Moment kempa ini Dari Fungsi dari tulangan As x fc x d Min upper 2 Minimalnya itu adalah 1 per 4 dari moment max Moment positif 1 Negatif 1 Positif 2 Negatif 2 Jadi dari 4 nilai ini Ini di cek Berapa nilainya Nah ini semua sama kebetulan Ini cuma bedanya Tadi atas Sekarang bawah Terus di cek juga Maximum allowed still area Di sini Terus startups nya Selanjutnya kita di cek juga Ini cukup banyak yang di cek ya Nah ini Ini dia menghitung Apa Gaya geser Dari nilai moment gitu Dari nilai moment MPR Moment probable Yang sudah diperbesar 1,25 kali Dibagi dengan bentangannya Jadi dia ngecek Bener-bener gaya gesernya Berapa gitu Dibesar-besarkan Karena dalam Desain bangunan Tahan kempa Ini yang Paling penting itu Gaya geser Jangan sampai Terjadi kerusakan Disitu Dan sisanya Juga Ini juga sama ya Minimum design force Sebagai macam Share resistance Menggunakan probable lagi Dan terakhir Bar limit check Jadi seperti itu Bener-bener lengkapnya Kalau mau dijabarin Satu-satu Jadi pengecekan Baru Ini untuk Balok Sekarang kita ke kolom Klik kolom Di atas Di atas sebelas ini Nanti akan muncul Kolomnya Jadi ini emang Kolom boros banget ya Ini kan namanya juga Buat video aja Buat ngasih liat aja Kalau desain cepet gimana Ini bisa dioptimasi lagi Nah ini ada Momentnya berapa Rasionya T-nya berapa Karena kalau kolom ini Kita bicara soal Diagram interaksi Nah ini boros banget Disini Harusnya tuh Bebannya disekitar sini ya Ini terlalu boros banget Nah tapi memang Nyatanya gitu kan Banyak desain bangunan Yang sebenernya boros Seperti itu Kemudian ada Spacingnya berapa Ini kalau mau ganti Sectionnya Dan kita akan Pergi di cek Kita akan lihat Sebenernya yang di cek Itu apa aja Sebenernya mirip aja Seperti ya Ada beberapa mirip Seperti Balok tadi ya Kemudian ngecek P Moment Dari setiap kombinasi Yang digunakan Kemudian Bar limit cek Apa Ulangannya Maksimal minimalnya berapa Lalu gaya gesernya Ini gaya geser Ini rumus gaya geser Ini juga sama Dicek Dicek juga Dari setiap kombinasi Terus Di seismic Ada juga minimal Lebarnya berapa 0,4 Kali max A B 0,300 300 minimalnya Dia paste kan 500 So itu di 0 bar As max 6% dari agros Agrosnya kan segini Terus kekuatan moment Terus ini Momen kolom Harus Lebih besar Dari Ini maksudnya Momen kekuatannya Bukan momen loban 1,2 kali Dari momen balok Ini kan strong kolom Wig Bim Ini prinsip ini Diterapkan Terus Juga KSH Per S Ini Berapa Sengkang yang dibutuhkan Itu arah X dan Y Join Shear Nah ini yang paling Penting nih ya Ini join Shear Itu salah satu syarat Untuk kolom Ketontahan Pempa ya Pada SRP Bar limit Check Ini yang tadi Dan ini dia Ngecek per stack aja Misalnya sih Udah Oke sih Jadi Kalau dari Kolom Jadi kalau misalkan Dari gambar ini Ada yang merah Pastikan itu Diperbaiki ya Dari Tadi misalkan Dengan menambah Elemen Ulangan Dimensi Dirubah Bisa Spasi dari Sengkang Dirubah Bisa Kemudian jangan lupa Untuk settingan awalnya Juga Kadang yang membuat Dia gak masuk Itu adalah settingan awalnya Jadi di set Jarak maksimal minimal Dari user juga Jangan Sampai Dia Menghalangi Yang desain ini Jadi pastikan Semuanya aja Itu bener-bener Bisa dilakukan Di lapangan Dan sisanya Tagline ini Hanya melakukan Melalui Desain code Secara otomatis Jadi Sekian Untuk video kali ini Jika ada pertanyaan Boleh tulis Di kolom komentar Dan sampai jumpa Di video berikutnya Jangan lupa like